halo halo cuy karena aku udah ngasih tahu jangan tonton video ini tapi kalian tetap ngotot nonton kenapa hayo aku tahu alasannya cuy alasannya itu sangat logis gini loh nah padahal sampai saat ini juga kalian masih tetap nonton kan karena tahu alasannya kan jadi gini loh setiap setiap manusia cuy itu tuh tidak ada yang pengen dirinya itu diatur dikekang dibatasi manusia itu pengennya bebas sesuka hati terus manusia itu manusia itu inginnya nggak ada batasan intinya bener-bener sesuka hati jadi ketika kalian membaca tulisan jangan tonton video ini kalian akan merasa semacam tertekan bukan tertekan sih ya tapi lebih ke merasa diatur ya merasa kayak disuruh-suruh nggak enak banget kan diatur-atur itu nah sehingga muncul dari dalam psikologi sampeyan ya dalam psikisnya sampeyan itu akan memberontak jadi kayak ingin melawan ya melawan tulisan itu nah itulah kenapa anak kecil yang masih lebih mudah penasaran suka kepo nih ya mereka itu kalau dilarang oleh orang tuanya itu pasti 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 melanggar entah berhasil atau enggak pasti berkanya mereka itu pengennya melanggar jadi kalau mereka naik sepeda nih misalnya ya terus dilarang ngebut mereka akan malah merasa tertantang untuk ngebut yaitu tadi karena dia itu tidak ingin diatur-atur jadi ketika diatur beneran mereka akan merasa tertantang untuk melawan kayak gitu mereka akan menunjukkan bahwa aku bisa melawan kamu dalam artian tidak mau diatur itu tadi simpel kan ya kadang ya kayak itu temen-temen ya kayak ini loh rezeki itu kadang ya rezeki itu kadang kalau dikejar malah larinya itu apa namanya kencang tapi kita hanya dengan bersantai-santai eh malah rezeki yang datang sendiri pernah ngerasa enggak sih kalau kadang tuh rezeki malah datang-datang secara tidak terduga gitu loh temen-temen contohnya ini temen-temen ya rezeki saya datangnya tidak terduga dari ya ini tadi Samen merasa tidak mau diatur dengan tulisan jangan tonton video video ini akhirnya kalian nonton dan itu nambah penghasilan saya sebagai konten kreator di YouTube Hai semangkak gitu Hai apalagi kalau sampai mau bersedekah subscribe kalau enggak mau juga enggak apa-apa namanya juga sedekah kan ya bebas Hai tapi emang sih subscribe itu emang gratis kok eh ngomong-ngomong sedekah ngomong-ngomong apa ya ngasih sesuatu ke orang lain beberapa hari yang lalu aku waktu bikin video di pinggir jalan ya seperti biasa teriak-teriak neriakin sopir truk dan lain-lain ya kan nah itu temen-temen selain selain neriakin apa namanya sopir truk cewek cantik nah aku kan juga sering neriakin yang punya mobil bagus itu kan ya nah yang punya mobil bagus itu biasanya kan Pak Pak Hai nyaluk duit gitu kan ya ketawa ketawa gitu kan ya sama anak-anak kecil gitu loh ya sekitar kelas 4 SD atau lima SD lah gitu masih SD anaknya ini tadi eh bukan tadi maksudnya kemarin-kemarin itu Hai sama empat anak sama saya nah waktu itu ada mobil kalau enggak salah Mitsubishi Hai Pajiru teman-teman entah Pajiru atau Fortuner ya aku enggak kan dua itu mirip ya bentuknya ya kayak mirip-mirip gitu loh warnanya hitam terus platnya itu n n1 apa gitu teman-teman nah tiba-tiba ada kejauhan tuh kacanya dibuka terus melambaikan tangan dadah-dadah gitu teman-teman nah nyata pas deket beliau ini apa namanya menjatuhkan uang 20 ribu teman-teman sambil teks senyum gitu kan ya Nah itu kan artinya di dididikasikan saya beserta anak-anak itu ya namanya rezeki ya udah diambil habis itu karena sama anak-anak kecil dibelikan itu apa namanya Hai juz ya juz pop-ice itu yang ada apanya itu kayak agar-agar kecil-kecil itu apa ya nggak tahu sih ya namanya apa pokoknya ya enak habis itu sama gorengan nah kadang rezeki juga seperti itu teman-teman ya nggak nyangka-nyangka bahkan nggak nggak kepikiran ya bahkan emang nggak ada niat nggak ada niat minta uang ke orang yang jalan lewat itu enggak emang tujuan saya dan anak-anak itu ya bikin video happy-happy gitu itu di-upload di YouTube tapi Alhamdulillah namanya rezeki kan juga nggak boleh ditolak gitu loh gitu nah akhirnya juga saya ini kan eh kok saya terlalu nggak asik kalau ngomongnya itu pakai kalimat saya kayak kayak orang Jakarta ya nggak maksudnya lebih santai kalau aku jadi ya Nah itu juga aku upload teman-teman ya waktu makan itu ya hehehe pesan anak-anak kecil itu dengan polosnya itu juga ngedoain ya ngedoain bapak-bapak itu tadi supaya sehat selalu amin gitu kan ya terus sama rezeki nya makin banyak uangnya makin banyak anak-anak kecil yang paling gokil dan nitip pesen ini apa namanya supaya bapaknya itu sering-sering lewat dan ngasih uang hehehe ya namanya anak kecil temen-temen ya tapi salut kok anak kecil itu kadang memang jujurnya itu luar biasa jadi ya ya kupikir nggak ada salahnya gitu loh kan mereka memiliki harapan yang baik gitu loh kan bukannya merampok dan mencurikan bukan kan tapi kan diawali dari doa-doa tulus terus ya namanya juga anak kecil lah ya ya udah lah ya temen-temen ya terima kasih gitu aja dadah ya 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 ya